Ya, dengan Pak siapa Pak? Pak Subing. Pak Subing satunya Pak? Pak Ruslan. Pak Ruslan. Pak Subing apa yang harapannya kepada DPR apa Pak? Pada wakilnya rakyat. Ya itu tadi kawan, kalau saya pribadi itu memang menolak adanya money politik itu. Menolak, menolak, menolak keras. Dari segi apapun, pemberian apa saja yang memang itu munculnya, endingnya itu uang. Saya nggak pernah setuju kalau itu memang iya dikuat alat untuk mencapai sebuah kursi atau kursi lukan. Ya, maksud saya itu tadi. Supaya nantinya kalau memang dia terpilih, jalan kejujuran atau kerelaan dari warga untuk memilih. Itu kita bisa, istilahnya mau ngomong-ngomong itu enak. Karena merasa kita itu nggak dibeli gitu loh. Tapi kalau dibeli Pak, kita nggak bisa ngomong gitu loh. Tersandra apa ya? Nah, akhirnya tersandra gitu loh. Dan mereka yang sudah mengeluarkan uang, seakan-akan merasa dituntut dan merasa pantas untuk melakukan sebuah itu tadi. Tersandra apa, istilahnya korupsi lah atau memang cara pekerjaannya itu kurang gimana atau gimana itu. Itu secara pribadi saya. Jadi bukan saya tuh yang maksudnya tuh nggak mau uang, nggak. Saya tetap butuh uang gitu loh. Tapi kalau saya sendiri itu sudah punya prinsip itu tadi. Tidak kepingin gitu loh. Baik dari sisi apa, dari sisi apa saja. Saya nggak mau. Iya, jadi biarkanlah mereka itu memilih gitu loh. Dengan hati nurarinya sendiri. Bukan dengan cara manipulasi tadi. Kalau memang mereka-mereka itu sudah berusaha untuk membuat alat dengan cara manipulasi. Terus otomatis lah Pak. Otomatis mereka itu punya punya pamre gitu loh. Tentu mau mengembalikan Pak. Iya. Jelas itu ada tuntutan lah. Tuntutan ya. Iya. Sekarang kan masyarakat sudah tahu semua komisi ini berapa gajinya, komisi ini berapa gajinya. Secara kalkulasi kan sudah jelas satu tahunnya berapa, tunjangannya berapa, uang keintansi berapa kan gitu. Cuma jangan takutnya tadi. Kalau memang untuk pencapai kursi tadi Pak, dengan budget yang lebih besar dari penghasilan mereka, ya otomatis lah Pak. Mereka mungkin cara kerjanya kurang benar, kurang bagus. Kalau mau ada kesempatan, mungkin bisa korupsi yang gitu. Contohnya sepertinya di Malang itu loh Pak. Sampai kolektif itu ya apa gitu, Ustaz. Iya toh. Enggak cukup satu juwa ya. Satu semua, hampir semua. Semua ya. Itu kan kalau kita mikir tentang ketuhanan Pak, itu di mana gitu loh. Silah pertama kita di mana gitu loh. Nah kalau memang mereka itu sudah nggak betah di Indonesia dan tidak mau mengakui silah pertama ketuhanan Yang Maha Esa, ya monggo jadi imigran sana kemana atau kemana. Kan iya jelas ya Pak. Kan masuk akal kan. Oh jelas-jelas kita punya Tuhan kok. Apa yang kita bisa tibu gitu loh. Oh semuanya ya juga yang dari itu tadi, yang Maha Esa itu tadi ya. Nah gini Pak, saya kebetulan kan ngalon di PRNI Pak. Oke. Dari Pantai Nasdem nomor 4 yaitu Dr. Haji Rahmat Arsandam. Oke. Harapannya ke depan jika saya jadi apa Pak? Gini kawan, kalau memang Bapak nanti diberi izin dan diri Taya Allah tadi untuk menduduk di kursi yang Bapak inginkan itu tadi. Mungkin harapan sebagai masyarakat kecil itu, kepinginnya melihat Indonesia terutama Pulau Jawa yang kita tempat di ini, Surabaya ini. Itu di tata saja lah Pak. Tata. Jangan berusaha untuk merubah. Oh ditata. Ditata. Karena apa? Kemarin-kemarin sudah banyak perubahan. Iya. Jadi untuk ke depannya tinggal di tata saja. Ditata saja. Jadi jangan lagi kepingin yang sifatnya itu tadi lebih berpedoman atau berkeinginan kepingin merubah. Sekarang kemarin yang saya ambil ini, saya bukan apa-apa gitu loh. Karena ada kata-kata yang memang seakan-akan Surabaya itu bukan kota Palawan lagi ya Pak. Disitu. Itu kan emang gitu loh. Memang Surabaya jelas sudah jadi kota Palawan. Jara. Nah itu boleh kita kepingin menjadikan kota wisata, kita kota kulinar, Mongol. Tapi jangan, jangan ditutup ini, kota Palawan itu. Dan kalau kita sudah ngomong tentang Palawan, Pak. Berjuang. Itu bagaimana sih kan? Apa yang bisa kita kata Pak Carlo kan gitu? Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu. Tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan pada negaramu. Ya itu saja lah Pak. Jadi mungkin itu sebagai informasi dari masyarakat kecil. Dan saya juga mewakili dari sekian banyak masyarakat itu tadi. Yang harapan paling penting tadi juga Pak. Mungkin untuk perubahan tolonglah. Sudah dihentikan aja gitu loh. Sudah cukup kok gitu loh. Cukup ya ya? Cukup gitu loh Pak. Kenapa? Itu tadi. Kalau kita memang sudah gak nyaman dengan ketuhanan yang maha esa. Dan tidak mau patuh. Yang mau goi. Lari saja dari Indonesia. Iya lah. Lalu jelas-jelas itu ribuan, jutaan loh Pak. Untuk merumuskan bagai sampai. Menciptakan apa tuh. Menghasilkan. Pancasila itu luar biasa Pak. Sekarang kok enak aja sampai ada kolektif. Sampai ketua DPRH lagi. Dapat itu? Sitiano Panto. Nah sitiano Panto itu. Dk3nya ujelas-jelas itu kebutuhan. Atau fak. Daripada rakyat loh. Dikorupsi loh. Karena ya luar biasa. Mana sila pertama itu mana? Karena menurut saya mereka itu harusnya kan menjadi pelayan Pak. Pelayan masyarakat. Diletakkan di situ. Iya. Harusnya diletakkan di situ. Jadi kalau kita memang siap untuk menjadi. Iya orang yang bisa dipilih. Untuk menjadi orang yang dipilih itu tadi. Dan otomatis Jokowiak. Aku yakin. Kenapa? Orang Jawa. Jumlah orang Jawa itu punya filosofi. Kau dia, kata-kata, kata lebur. Kata, kata. Kata, kata, kata lebur. Jadi, sespatu wati yang kau amur kau. Saat deggoyo-deggoyonya kau amur kau. Kata-kata lebur kau amur kau amur kau. Jadi tolong itu tadi. Bukan kita itu. Menuntut bukan. Tapi berharap. Alangkah indahnya nanti. Kalau Indonesia. Terutama di kota kita ini. Yang kita cinta ini. Cukuplah kita tahu. Karena apa ya. Itu tadi. Semuanya itu sudah bantah tahu, tidak perlu provokasi, tidak perlu komosi. Hati nurari kita sudah punya mata batin yang lebih teliti dan jeli. Jadi harapannya itu, Bapak itu adalah bahwasannya DPR itu harus jadi pelayan masyarakat yang sebenarnya. Harus. Jangan jadi pendoro, Pak ya? Jangan jadi pendoro. Itu sudah pengkhianatan. Kalau dalam hati kecilnya itu sudah berkata bahwa dia itu harus dihormati. Itu sudah pengkhianatan. Pengkhianatan. Iya. Jadi jangan terus merasa duduk di DPR, terus AIN-ASDW, ya nggak bisa lah. Mau jelas-jelas itu hasil rakyat kok. Kalau kita naikkan ke Undang-Undang Dasar jelas kok. Kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Dan kekayaan bumi, laut, dan udara juga milih rakyat. Pak Sudang, saya Dr. Haji Rahmat Arisatoto. Dan saya juga mantan Dr. Persebaya Liga 2. Saya mohon izin untuk menjadi diwakil Panjeningan. Pelayan Panjeningan. Amin. Mungkin-mungkin. Mungkin di Lidoy, di Kabulakan. Nomor saya empat ya. Nomor saya empat, Dr. Haji Rahmat Arisatoto. Dapil, Surabaya Suarjo dari Partai Nasdem. Ya, mudah-mudahan saya mohon doa restulnya, Pak. Doa restulnya dan izin. Mohon izin. Insya Allah, insya Allah. Amin. Soalnya, Saking peringatan ini, Gua sialahkan ngotong. Inah amal ubi niat. Atau, Mugi-mugi niat sampean. Amin. Ini ku betul-betul tulus. Amin. Betul-betul buat nenteng kotoran ini. Amin, amin. Aku yakin, insya Allah. Bahkan secara otomatis. Isya. Di nilai saking niat sampean. Sampai, Mugi-mugi diri. Amin. Terima kasih, Dulur KB. Mudah-mudahan, Tertemuan ini bermanfaat. Untuk kita semuanya. Dan untuk calon-calon Dewan. Yang berhormat. Kita doakan, Pak. Yang jadiin nanti orang yang amanah semuanya. Jadi wakil rakyat yang benar-benar. Oke, tetep ini ku. Tunggu ini dia ngalih, Pak. Doa dari orang-orang kecil ini. Kepingin punya pelayan. Pelayan yang baik. Kepingin punya bapak. Kepingin punya teman. Bukan penguasa, Pak. Sekarang itu rame-rame. Wadah Kepingin jadi penguasa. Penguasa, penguasa, penguasa. Walaupun lagunya Iwan kan repot nanti. Penguasa, penguasa. Beri ya, Mbak Buwan. Suaranya enak juga, Pak. Pengemari One Palace ternyata. Oke, dolar-dolar sampai di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat. Dan dibutuhi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.